Mau tau kenapa dia sangat menghargai kamu dan juga merasa beruntung banget bisa memiliki kamu di sisinya? Oke, di video kali ini kita akan membongkar semua rahasianya dan juga perasaan terdalamnya sama kamu ini, oke? Simak terus ya! Halo, selamat datang di Oso Formid. Gimana nih kabarnya kalian? Sehat? Semoga kalian beri kesehatan dan juga dilancarkan dalam setiap urusan-urusannya ya. Oke, kali ini kita bakal melakukan general reading lagi. Namun sebelum itu, dikarenakan ini konsepnya general reading, mungkin bacanya bisa resonate dengan kehidupan kalian atau bisa juga enggak. Jadi, ambil yang kira-kira relate atau resonate saja ya. Sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya dulu, agar kalian dapat update-update video terbaru kami selanjutnya. Oke, tonton video ini sampai selesai ya. Nah, mari kita mulai. Oke, di kartu pertama, disini sepertinya bagi dirinya, kamu itu orangnya lembut dan juga penuh kasih sayang. Bahkan ya, dia bisa merasakan kasih sayang yang gak dia dapatkan dari keluarganya, dan juga kehadiran kamu itu seperti pelukan yang hangat yang selalu dia rindukan selama ini. Kamu mungkin menjadi sumber kenyamanannya yang dia butuhkan selama ini. Makanya, kalau berada di dekat kamu, dia jauh merasa lebih tenang ya. Oke, di kartu selanjutnya, disini ada justice. Dia menganggap kamu sangat suportif, kamu juga memperlakukan dia dengan sangat adil. Kalau salah ya bilang salah, kalau benar ya kamu juga mengapresiasi dia. Sikapmu yang fair, membuat dia merasa dihargai. Ini nih yang bikin dia semakin nyaman bersama kamu, ya. Oke, di kartu selanjutnya. Disini ada five of cups, ya. Dia juga punya beban masa lalu, yang juga ingin move on sepenuhnya. Mungkin pernah mengalami hal-hal buruk dalam hidupnya, ya. Seperti kehilangan atau pengkhianatan. Itu yang membuatnya jadi lebih hati-hati, ya. Kamu hadir dengan memberikan sebuah harapan yang baru bagi dia. Dia juga merasa lebih kuat untuk meninggalkan masa lalu-nya tersebut, oke. Di kartu selanjutnya. Disini kehadiran kamu memberikan semangat dan inspirasi baginya. Dia juga kelihatannya jadi jauh lebih berani untuk menghadapi rasa takutnya. Terus, kamu selalu ada di saat dia membutuhkan dorongan bagi dirinya. Ini nih yang bikin dia semakin yakin untuk melangkah ke depannya, oke. Di kartu selanjutnya. Disini ada ten of coins, oke. Ten of coins. Disini dia merasa beruntung kalau kamu mau sama dirinya. Padahal nih ya, di luar sana banyak banget yang suka sama kamu. Rasa syukur ini membuat dia semakin menghargai kamu. Kamu adalah pilihan yang gak akan dia sia-siakan, oke. Terus, di kartu selanjutnya. Disini ada the star, oke. Ya, bagaikan bintang ya. Bintang yang jatuh. Dia berharap kehadiran kamu bisa membantunya untuk move on dari masa lalunya. Yang kelam ya. Dia merasa lebih kuat setiap kali kamu ada di sampingnya. Kehadiran kamu memberikan harapan baru bagi dirinya. Kamu bisa menjadi alasan bagi dirinya untuk bangkit lagi dan terus mencoba lagi, oke. Di kartu selanjutnya. Disini dia bersedia bekerja keras untuk mengwujudkan semua impian bersama kamu. Semua yang dia lakukan sekarang adalah untuk masa depan kalian. Kerja kerasnya didorong oleh cintanya terhadap kamu. Dia ingin membangun masa depan yang indah bersama kamu, oke. Terus, di kartu selanjutnya. Nah, disini dia semakin yakin bahwa dia bisa membuat hubungan kalian lebih baik dengan usaha dan juga komunikasi yang baik. Ya, meski dia sadar ya. Untuk saat ini kelihatannya dia masih banyak kurangnya deh. Dia sadar betul. Akan tetapi dia bertekad untuk terus belajar dan juga memperbaiki dirinya terlebih dahulu, oke. Oke, mungkin semua ini demi kebahagiaan kalian berdua nantinya. Oke, di kartu selanjutnya disini ada Six of Coin, oke. Hubungan ini nggak berat sebelah kok. Saat dia pulih sepenuhnya, dia mungkin akan menjadi sosok yang sangat kamu andalkan. Dia ingin kamu tahu bahwa dia juga berusaha keras untuk kalian. Begitu dia merasa kuat lagi, dia akan selalu ada untuk kamu. Hubungan ini bakal menjadi lebih seimbang dengan saling mendukung satu sama lain, ya. Oke, di kartu terakhir. Disini ada The Lovers. Dia juga orang yang akan selalu mengingat peran dan juga bantuan kamu terhadap dirinya. Itu salah satu alasan kenapa dia sangat pegang teguh komitmen untuk menjalani hubungan sama kamu ini. Dia merasa berhutang budi dan juga sangat menghargai setiap dukungan-dukungan kamu. Kamu adalah sosok yang tak tergantikan dalam kehidupannya, oke. Jadi kesimpulan dari rindingan kali ini yaitu dia menghargai kamu dikarenakan kamu juga sangat berperan penting terhadap dia. Apalagi kamu datang di saat dia lagi terpuruk. Bagi dirinya, kamu itu sangat lembut dan penuh kasih sayang. Dia merasakan jika kehadiran kamu itu membuat dia menjadi lebih tenang dan juga menjadi lebih bersemangat lagi, oke. Dia juga menganggap kalau kamu itu bisa memperlakukan dia dengan sangat adil dan tahu betul bagaimana caranya kamu membuat dia bisa jadi lebih semangat lagi, oke. Kamu juga sangat memotivasi dia untuk bisa berkembang dan menjalani hidup untuk ke depannya, oke. Energi ini ditunjukkan untuk orang-orang yang berjudiak. Kensat, Libra, Skorpio, Leo, Capricorn, Aquarius, Virgo, Taurus, dan juga Gemini, oke. Itulah hasil dari General Rini kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten yang seperti ini, silakan like dan subscribe Hosea Formit. Terus juga aktifkan lonceng notifikasinya dulu agar kalian dapat update-update video terbaru kami selanjutnya, oke. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax